Terima kasih 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 Jadi pada saat itu Kita sampai Harus Membeli alat ukur Yang Yang Dimana Kita sudah survei banyak Semua alat ukur Kebanyakan mahal Dan ada alat ukur Morat Namanya ATB PC Pro Itu Sekitar Satu setengah juta Sampai Dua juta Di 2006 2005 2006 Seingat saya Dari situ Kita mulai Belajar Bagaimana Menggunakan alat Dan bagaimana Mengimprove Sebuah speaker Dari Desain crossover Dan juga Dari kabinet Kabinet Kita menggunakan MDF Minimal Keteberan 18 mili Sampai Di saat itu Untuk finishing Kita masih terkendala Karena Ternyata Untuk Painting Sebuah kabinet Itu tidak Mudah Jadi Dari suara Kita Mungkin Bisa Bersaing Dengan Pabrikan Tetapi VD Kita Masih Kalah Jauh Di waktu Senggang Lebih banyak Develop Untuk Panel-Panel Akustik Jadi Saya Beli Buku Textbook Tentang Akustik Dan Dari situ Saya Belajar Membuat Sebuah Panel Yang Berguna Untuk Memaksimalkan Perangkat Kita Jadi Pada Dasarnya Tetap Market Itu Terbagi Dua Dan Kita Kepengen Dua Market Itu Bisa Improve Suaranya Dengan Panel Yang Kita Gunakan Bapak Saya Sudah Bilang Masih Kasih Saran Kalau Memang Kepengen Besar Di Audio Sebaiknya Pindah Dari Padang Cuma Karena Kita Sudah Ada Market Dan Masih Statusnya Bujangan Saat Itu Jadi Uang Yang Kita Dapat Sudah Jauh Lebih Dari Cukup Di Saat Itu Saya Sudah Bisa Membeli Speaker High End Untuk Kelas Padang Itu Mahal Sekali Saya Sanggup Beli Tapi Saya Belum Punya Keberanian Atau Memutuskan Untuk Pindah Ke Kota Lain Sampai Saatnya Gempa Padang Itu Terjadi 2009 Dan Banyak Rumah Yang Hancur Jadi Saya Pikir Mungkin Ini Saat Yang Tepat Untuk Saya Pindah Setelah Mengerjakan Semua Proyek Proyek Saya Yang Masih Bisa Dilanjirkan Padang Itu Gempa Waktu 2009 Usahanya Sudah Oke Saat Itu Sudah Ya Berjalan Baiklah Gempa Besar Saya Di Jakarta Jadi Maksudnya Ini Kalau Gempa Besar Untuk Daerah Kecil Mungkin Untuk Usaha Audio Itu Kan Bukan Kebutuhan Utama Orang Orang Pada Saat Gempa Bangunan Atau Rumah Yang Hancur Banyak Sekali Jadi Kalaupun Misalnya Padang Recovery Orang Pasti Akan Membangun Rumah Atau Memperbaiki Rumah Mereka Yang Usaha Audio Bukan Kebutuhan Pada Saat Itu Memang Itu Saat Yang Tepat Saya Harus Pindah Jadi Oke Dia Memutuskan Pindah Dan Tepilah Bali Saat itu Saya Masih Kerja Di Jakarta Lalu Akhirnya Dia Pindah Dulu Single Fighter Nekat Dan Berani Itu Memang Salah Kelebihannya Dia Pindah Sudah Dapat Ruko Gitu Kan Lalu Saya Sempat Liburan Apa Langsung Pindah Sekitar 2011 Kan Ya 2010 Akhirnya Setelah Diskusi Ngomong Dengan orang tua Dia Gitu Gitu Kan Ya Mungkin Ini saatnya Saya harus dukung Dia lebih serius Di saat itu Ya Karena Ketika Menjalankan oleh Dua orang Ada yang menemani Itu kan Seperti moral support Ya Ini 2011 Saya Pindah ke Bali Itu Saya masih ingat Kita cuma punya kasur Latex Gitu Yang tebalannya Mungkin segini Dua Gitu kan Menjalankan Bahkan Gak punya Tapi It's okay Yang namanya Masih muda Bisa berusaha Why not Gitu kan Menurut saya Pak Henry Luar biasa Dia pekerja keras Dan dia Mempunyai Apa Talentanya Untuk Memproduksi Barang Yang Yang luar biasa Jadi Pak Henry Bener-bener Pengen Produknya itu Maksimal Dan Dan yang Orang lain Supaya gak kecewa Dengan produk Produknya Dia Dari Profit proyek Yang saya terima Dan juga Saya menjual Hampir semua Saya punya Aset saat itu Stok Saat itu Dan yang tidak terjual Saya kirim ke Bali Setelah saya Ketemu Fairmont Inilah Makanya Saya Selalu Urusan kabel itu Nomor satu Perkabelan Makanya Perjalanan saya Mengenal Fairmont itu Dari Beli kabel Car audio Ini Jadi Luar biasa Pertama Saya pikir Di Bali Itu banyak expatriate Dan saya berpikir Banyak expatriate Pasti Menyukai audio Yang kedua Banyak Tempat Memang Harus di install audio Misalnya Kayak restoran Cafe Atau club Atau hotel Hotel Yang ketiga Di audio Yang saya tahu Belum ada toko Audio sama sekali Pada saat itu Pak Henry Low profile sekali Menurut saya Dia orang baik Dan dia Gak Gak pernah Memaksakan orang Untuk Kamu harus Membeli kabel ini Harus ini Harus yang mahal Gak Coba kamu Disarankan yang Bagus Tapi murah Ya makanya Saya Mencoba Dari kelas Yang murah Dulu Terus Pelan-pelan Pelan-pelan Saya meningkat Ya Semua itu Berdasarkan Kemampuan 2011 2011 Kita buka toko Sinfonia Audio Itu isinya Kita jual Barang-barang impor Kabel Speaker Dan Vermut juga ada Saat itu kan Vermut tuh punya dua produk Kabelnya Snow White Sama Black Pearl Itu Berjalan berbarengan Dengan harapan Anime masyarakat di Bali Besar Ya oke Lumayan besar lah Gitu ya Dijalankan Ternyata tidak seperti harapan Hmm Tidak sewow yang Kita bayangkan ya Tidak secepat Yang kita bayangkan Slow Slow mungkin cenderung Kok gini ya Oh gitu kan Belum saya pindah sih Sudah running kabel Ketika itu Kabel ini dijual ke Memang Customer yang kita sudah kenal Dan mereka happy Setelah saya pindah ke Bali Kabel tetap jalan Tapi bukan fokus yang utama Karena saya lebih fokus ke toko Sesuai plan utama Saya Kabel ini lebih running Berdasarkan Rekomendasi dari mulut ke mulut Dan itu sebenarnya cukup efektif Makanya walaupun tidak Difokuskan utama Tetapi Penghasilan saya dari kabel itu cukup Lumayan saat itu Toko itu jalan Dengan barang yang sebenarnya Komplit untuk Segmen Bali Cuma toko itu Pengunjungnya tidak sesuai harapan kita Dari satu bulan ke satu bulan berikutnya Running course itu harus Ditarik dari dompet Pribadi Yang pada Tutup tahun Sebenarnya kalau dari sisi hitungan bisnis Kita rugi besar Kita masih berharap Di tahun berikutnya Bisa mendapatkan profit Dan ternyata Tidak juga Uang untuk subsidi itu Sebenarnya berasal dari Profit Kabel yang kita jual Tapi selama itu Dia tetap fokus tuh Mempromosikan Pokoknya ngeboost deh Dia punya produk Vermut Di samping yang produk-produk Impor tadi Kurang lebih 2 tahun Berjalan Kita lihat Ini running coursenya Tidak cocok nih Jadi Akhirnya lebih banyak Dari penjualan Vermut Disubsidikan untuk Running course toko Kalau dijalankan lagi Kayaknya Akan seperti itu saja Itu-itu saja Atau malah tambah parah Jadinya Setelah kita rundingkan Pikirkan benar-benar Oke Tahun 2013 2013 awal Kita tutup Tutup Fokonya kan Karena kita memutusin Fokus di Vermut itu tadi Berarti kita udah siap dong ya Maksudnya Ini kan berarti Perubahan cukup besar ya Tutup toko Berarti kita hanya fokus di online Bisa enggak nih Tapi ya lagi-lagi Harus dijalanin dulu Supaya kita tahu kan Maksudnya di saat itu Vermut sudah Semakin Dikenal Sebenarnya Dana yang saya punya Saat saya Sebelum pindah ke Bali Itu cuma cukup Untuk Membayar Uang kontrak Ruko Saya tidak ada kemampuan Untuk Membeli Stok barang high-end Atau brand-brand Apapun itu Sebelum pindah Saya sudah prepare Ke teman-teman Distributor yang Saya kenal Saya ngomong jujur Ke mereka Kalau Saya akan pindah ke Bali Dan sesampai di Bali Total saya tidak punya Uang sama sekali lagi Untuk bisa membeli Stoknya mereka Jadi saya bilang Kalau memang Kalian mau Bantu saya Saya berusaha Menjalankan barang ini Tetapi saya tidak bisa Memberi janji Apapun Atau Jaminan apapun Bahwa barang ini Pasti laku Karena saya Di Bali Benar-benar orang baru Dan tidak tahu Siapapun Orang yang ada di Bali Apalagi orang yang Memang Menyukai audio Saya berusaha Untuk Menawarkan Dimana-mana Baik dari iklan online Di grup ekspatriat Atau Di forum-forum Apapun itu Pokoknya supaya Toko saya terlihat Dan orang tahu bahwa Ada toko high-end di Bali Mereka tidak percaya Pertamanya Masa sih Dengan mengganti kabel Bisa ini Tapi saya yakinin Saya tunjukin Sistem saya Ini loh Kalau ganti kabel Kalau pakai kabel ini Begini suaranya Kalau pakai kabel ini Bagaimana Jadi Ya ada pembuktian Jadi tidak Tidak asal Tidak asal Kita ngomong saja Dengan kabel ini Bagus Tapi harus ada pembuktian Dan ternyata Di tahun Masuk tahun Kedua Saya sudah Memberi kabar ke mereka Kalau Maaf Saya tidak Bisa menjual Sesuai harapan mereka Dan jauh dari Kata layak Untuk offset Yang bisa saya berikan ke mereka Pada akhirnya Di tutup tahun kedua Saya sudah mulai Bilang ke mereka Bahwa Sepertinya Di masuk tahun ketiga Saya kayaknya Sudah harus Tutup Daripada Saya rugi semakin banyak Jadi Barang itu Saya packing Dan saya kirim Ke mereka Dengan permohonan Maaf Dan semuanya Mereka mengerti Keadaan saya di Bali Ya karena Kita sudah Melihat bahwa Toko ini Sepertinya sudah tidak ada Harapan lagi Untuk ke depannya Dan Dan pasti Kalau kita terus Menjalankan Sampai kapan kita Terus subsidi Toko ini Yang dimana Akan memberatkan Memberatkan Bisnis kabel kita Yang pada akhirnya Kita putuskan Masuk tahun ketiga Toko ditutup Dan kita fokus Total di kabel Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati